Waduh setelah update kok makin gampang banget ratain satu squad lawan musuh karena kombinasi skill karakter free fire terbaik setelah update April ini banyak banget kombinasi yang variatif yang pastinya ingin mainnya pasif agresif semuanya ada ya cuy karena kombinasi ini itu sesuai gameplay kalian ya guys yang kalian mainnya ini nunggu ingin yang suka ngeras tanpa henti sekarang banyak banget skill karakter yang di buff ya guys yang di nef itu beberapa bahkan yang di nef itu kayak gak di nef sama sekali ya cuy nah disini kita bakalan bahas dari kombinasi yang paling suka kalian pake yaitu yang suka barbar ya guys ya yang suka agresif yang kayak rusher itu kayak Tatsuya, Caroline, Luna, dan Kelly kombinasi ini perfect banget buat di meta sekarang ya guys ya karena Tatsuya walaupun di nef ya guys ya nef nya cuma dari segi cooldown doang ya guys ya cooldown nya itu makin lama 15 detik ah tidak mudah atau tidak lama lah ya guys ya karena Tatsuya ini bener-bener kita bakalan bisa gunain itu bisa lari cepat kita bisa kejar musuh kita juga bisa lari pokoknya enak banget sih kombinasi ini tapi yang pastinya yang paling oke sekarang itu ada karolin ya guys ya karolin ya guys ya karolin disini itu di buff 16% kecepatan lari kalian makin enak banget buat fire shot dan apalagi sekarang metanya SG2 alok wah pokoknya udah lah karolin ini meta banget buat sekarang ya guys ya ditambah dengan Luna ya guys ya penambahan dari retop fire 8 hingga 15% bakalan gampang banget buat mengalahkan musuh dengan kecepatan dengan kecepatan dengan penembakan yang cepat dan juga Kelly dengan lari 6% lebih cepat dibanding musuh bakalan lebih enak banget buat ngejar musuh dikejar musuh pun kalian gak bakal terkejar ya guys karena kombinasi yang paling perfect buat ngeras ya guys ya kombinasi yang selanjutnya ini buat dipake di jarak yang jauh siapa yang suka mainnya jarak jauh support ataupun sniper ya guys ya ini bisa digunain karena ada Skyler, Muko, Maro, dan Suji kombinasi ini memang masih tetep OP karena tidak ada yang di nerf sama sekali dari skill yang digunain yaitu Skyler dengan bisa membongkar ataupun bisa menghapuskan blue wall musuh itu sangat penting sekali untuk support sekarang ya guys ya dikarenakan banyaknya nairi, dikarenakan banyaknya blue wall biasanya Skyler ini kayak bisa buat mengalahkan musuh yang hampir mati tapi gak jadi ya cuy nah ini dia Skyler dengan support yang pastinya enak pake Muko ya guys bisa menandai musuh dan juga bisa share ke temen atau bisa ngasih tau ke temen disini musuhnya di setiap tim kalian ya guys dan juga awakeningnya bisa menandai 2 orang sekaligus ya guys nah penambahan dari Maro untuk menambahkan damage sesuai jarak semakin jaraknya jauh makin ngeri ya 25% cuy damagenya bakalan meningkat penambahan dari Suji nah Suji disini ketika kalian menandai ketika kalian ngekill assist tapi kalian udah menandai ada Muko disini itu dapet 100 yang namanya poin ya guys ya poin ini sangat penting sekali buat di meta sekarang bisa gunain yang namanya portal apalagi sekarang metanya meta portal ya portal itu harus 1200 ya cuy nah cocok banget buat meta sekarang ya cuy kombinasi yang selanjutnya ini enak banget buat dipake meng-counter semua meta ya guys dengan A124, Joseph, Luna, dan Nairi kombinasi ini kombinasi yang bakalan meta buat melawan yang namanya skill-skill overpower ya guys ya melawan meta itu sangatlah penting gak semuanya harus mengikuti ya guys karena A124 kalian bisa menonaktifkan semua skill yang ada di musuh tersebut ya guys yang pastinya yang suka kayak skill aktifnya itu kayak bergantung untuk kemenangan kayak krono kayak pokoknya skill karakter yang pastinya krusial kayak Tatsuya kan itu kayak bergantungan ya guys ya nah ketika di nonaktifkan itu memudahkan tim kita untuk mengalahkan musuh pastinya penambahan dari Joseph agar ketika kalian ngeras apabila ada musuh di lainnya itu bakalan yang namanya imun ya guys ya dan cooldownnya sekarang makin cepat ya jadi enak banget buat dipake Joseph ya penambahan dari Luna untuk penambahan dari tembakan kecepatan menembak yaitu 8 hingga 15% retoper kalian meningkat bisa juga ditukarkan ke kecepatan gerak dan penambahan dari Nairi itu ketika kalian mau backup mengeras goal kalian tidak mudah yang namanya pecah guys kombinasi yang keempat ini enak banget dan banyak banget yang dipake yaitu ada Krono, Andrew, Hayato, dan Kelly kombinasi ini kombinasi yang paling terbaik yang pastinya yang gak apa ya istilahnya semua bisa dipake fleksibel lah istilahnya karena kombinasinya Krono melindungi diri kalian tim ataupun yang berada di bulatan tersebut ya guys kalian bisa menyerang dan bertahan semau kalian ya cuy penambahan dari Andrew untuk yang namanya mengurangi kerapuhan Ves dan juga mengurangi damage ke arah Ves ya cuy penambahan dari Hayato kalian bisa mudah buat menyerang balik karena pengurangan penetrasi arung musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13% disitu kalian bakalan gampang banget mengalahkan musuh penambahan dari Kelly untuk lebih cepat larinya 6% dan juga lebih lincah melawan musuh yang ada di depan kalian ya guys jadi pastinya fleksibel dan gampang buat ratain musuh ya guys kombinasi yang terakhir gak kalah OP banget yang bikin kalian semua pastinya gampang banget buat ratain musuh tapi yang mau gampang jago join membersi pagu siregar bro cek pin komen di atas banyak-banyak keuntungannya ada discordnya ada videonya dan juga ada di adnya jadi buruan guys kan cek pin komen di atas ya bro di deskripsi pun ada jadi buruan kapan lagi ya kan nah kombinasinya yaitu tanpa adanya skill aktif ya Karolin Hayato Nikita dan Kelly kombinasi ini kombinasi yang perfect banget buat di update-an sekarang ya guys karena Karolin dengan kecepatan on speed sebesar 16% itu bakalan lebih mudah buat lincah dan juga Nikita untuk reloadnya lebih cepat 30% dan juga ya guys ya mengurangi efek healing dari musuh ketika mau ngeheal itu 30% dan pastinya penambahan dari yang namanya buat Hayato ya guys ya untuk menyerangnya itu bakalan lebih mudah buat meratakan musuh karena pengurangan penetrasi ato musuh sebesar 5% itu sangat berpengaruh untuk melawan musuh dibanding pastinya penambahan dari Kelly untuk kelarinya 6% ya guys nah itu dia dari kelima kombinasi tadi yang paling bagus yang mana cuy komen di bawah ya oke segitu aja buat video kali ini buat kalian gimana saya Agus Rekar cabut dulu boy sub indo by broth3rmax